Halo, selamat datang di Bacaan Pekan kali ini Pekan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 April tahun 2024 Selamat merayakan Hari Idul Fitri Buat teman-teman yang merayakan kemarin Mudah-mudahan semua sudah berjalan dengan lancar Dan sekarang kita akan masuk ke Pekan Dimana kita akan mulai kembali ke kegiatan seperti awal Ya, sibuk-sibuk di hari kerja Ambil hanya jika resonate Bacaan Pekan kali ini Dan silakan lihat description box di bawah video ini Untuk rangkuman bacaan Pekan kali ini Kita langsung mulai dari hari Senin Tanggal 15 April tahun 2024 Apa yang kita lihat dari gambar ini Pertama adalah gambar segitiga biru ini Yang sangat kental garisnya Artinya dia berada di derajat yang mirip sekali Dan itu adalah Jupiter dan Uranus yang conjunction Di sebelah kiri bawah di Taurus Kemudian ada Lilith yang ada di Virgo Serta Ceres yang ada di Capricorn Tapi titik ini juga bagian dari gambar lain Yang juga merupakan garis yang tegas Itu ada segi 4 kalau kita lihat Yang melibatkan matahari Yang ada di Aries Kemudian juga Ceres Dan ada North Node dan South Node Yang pada saat ini conjunction dengan matahari North Node-nya Serta bulan yang ada di Ceres Ini segi 4 atau square Sehingga ini menunjukkan hal yang sangat tension Apalagi bulan dan matahari terlibat di sini Jadi ini bukan hal yang kecil Selain itu kalau kita lihat garis yang warna hijau Kita lihat walaupun tidak lengkap Hanya sebelah kiri ya Antara Ceres, Mars, Jupiter dan Uranus Bulan serta Lilith Jadi ini adalah hari di mana kita punya konektivitas yang sangat tinggi Secara sekilas itu Kenapa? Konektivitasnya itu merupakan kesibukan yang sangat tinggi pada hari Senin ini Itu yang kita lihat di sini Dan apa sebenarnya yang menjadi makna besarnya adalah Di mana semua kejadian itu begitu jelas Termasuk hal yang mendukung maupun hal yang membuat kita berkonflik Ini kalau dari gambar ini itu yang pertama saya rasakan Pertama Kita lihat dari segitiganya ini Ini menunjukkan kalau ada dua belah pihak yang masih bertentangan tetapi sudah dalam titik di mana masing-masing mau untuk mencari titik tengah Dan dengan demikian ini adalah perubahan besar dalam hal apa? Dalam keuangan atau dalam hal kesejahteraan Yang tadinya kita masih curiga bahwa ada kecurangan atau kita akan diperlakukan tidak adil oleh pihak yang satunya Sekarang tidak Jadi sudah mulai muncul trust di antara dua belah pihak yang tadinya berada di seberang Tetap di seberang sebenarnya Dan tetapi masih ada upaya untuk mencari titik tengah Namun di lain pihak ada perasaan yang sangat berkonflik di sini Terutama di dalam diri kita sendiri Karena kita membuat perubahan yang besar dalam hal keuangan Jadi ini memang Kita seperti melawan diri sendiri Untuk berani membuat perubahan Jadi ini tidak selalu hal yang negatif ya Karena untuk satu langkah besar itu sangat jamak kalau kita berkonflik di dalam diri kita sendiri Mulai melangkah itu kita tidak terlalu yakin bahwa apa yang menjadi keputusan kita adalah keputusan yang terbaik Tetapi sepertinya kayak semesta menyatakan kepada kita Now what do you have an option gitu Jadi apa pilihannya? Tidak ada pilihan lagi kecuali untuk berani maju di dalam situasi seperti ini Nah dengan garis hijau ini Ketika Ceres itu juga membuat sextile dengan Mars yang conjunction dengan Saturnus Maka ini juga menyebutkan ya Mars Saturnus kemudian membuat sextile dengan Jupiter dan Uranus Dan Jupiter Uranus membuat sextile dengan bulan-bulan membuat sextile dengan Lilith Artinya somehow ini tuh bukan cerita lama gitu Dan bukan orang-orang yang asing lagi Jadi situasi berkonflik dan kita sudah mulai mencoba untuk mencari jalan tengah Itu bukan lagi hal yang baru gitu Karena kita udah familiar dengan situasi seperti ini Nah dari gambar selain pemainnya yang sama tadi adalah antara Juno dengan Palas Athena Dan Palas Athena dengan Venus Nah itu yang beda Cerita lain dibalik dari cerita yang sama ini adalah Memang kita masih Apa ya Masih sangat curiga sebenarnya ya Masih sangat berhati-hati untuk menentukan langkah baru Terutama kalau berkaitan dengan pihak yang satunya Tapi sangat paham bahwa Apa yang berharga di tangan kita Itu mungkin justru semakin jatuh Kalau kita tidak membuat perubahan atau inovasi atau gebrakan Atau perubahan yang baru ini Apa terobosan baru ini Intinya seperti itu Itu kita rasakan hari Senin Lalu di tanggalan masih merah Tetapi saya gak tahu kenapa ini sangat serius Itu yang saya rasakan Seolah-olah kita sedang dalam situasi kerja Tetapi sebenarnya kalau kita lihat tanggalan merah ya Indonesia Itu sepertinya kenapa kita di dalam situasi sosial Menghadapi situasi yang sangat serius seperti ini I don't know why Tapi ya itu yang ada di gambar ini Dan apa yang kita bisa lihat situasi yang ada di lingkungan kita Hari Selasa ini sebenarnya hari pertama kita kerja Kita lihat gambar segitiganya masih jelas T-square-nya yang tertinggal adalah Antara seres bulan atau Eh, bulan tidak Matahari Yang ini juga ada kaitannya dengan Venus Karena berada di bawah 10 derajat Untuk gambar ini memang opsnya agak besar Supaya melihat garis lebih terlihat Nah, yang hari Selasa ini Kita paham bahwa situasinya sekarang dalam perubahan Tidak ada yang set in stone Itu ya Jadi semua masih diupayakan Diskusi tentang kesepakatan baru juga masih agak complicated Ya rumit gitu ya Kita harus pinter-pinteran Tapi yang paling penting disini adalah Kita sekarang sudah bisa mengambil energi Leo Kita bisa menang di teritori kita Bahwa ada pertentangan ini membuat kita sedikit banyak Agak kecil hati It happens all the time ya Di saat kita mulai merasakan bahwa We are going into a war gitu ya Jadi baru akan mulai warnya Apapun makna dari peperangan tersebut Tetapi memang ada terasa bahwa Kita memang harus memperjuangkan sesuatu disini Ada yang kita harus perjuangkan Dan kita baru akan mulai Menggunakan energi baru ini Untuk memenangkan sesuatu Itu hari Selasa Ya Hari Rabu Kita lihat Kita semakin yakin Ya intinya adalah kita semakin yakin Dengan apa yang harus kita lakukan Kita semakin tahu Apa yang harus kita Majukan untuk memenangkan Kesepakatan ini Atau perjanjian ini Dan memang Yang kita gunakan Untuk menjadi rujukan kita Ini adalah apa sebenarnya yang paling berharga Dan kalau kita lihat Rujukannya sangat banyak ya disini Ada Venus Merkurius Retro Ada North Node Ada Chiron Dan ada Matahari Juga Tapi yang lebih kuat adalah Merkuriusnya Merkurius Retro Jadi Kalau saya bisa lihat Hari Rabu Itu adalah situasinya Agak Tidak jelas Tetapi Itu justru memberi Keuntungan Buat kita Artinya Kalau semua Belum Diputuskan Kita masih punya Kesempatan Untuk membuat Perubahan Ya itu yang paling penting Pada hari Rabu Jadi upayakan Apa yang terbaik Bisa kita lakukan Kita lakukan semaksimal mungkin Sebelum semuanya Ketok Palu Hari Kamis Hari Kamis ini Kita merasa Lebih banyak Mendapat dukungan Jadi suara-suara Yang positif itu Sebenarnya kita bisa Merasakannya Tetapi kita Perlu untuk Lebih hati-hati Mana yang benar-benar Positif Artinya mendukung Sepenuhnya Back hour Apa ya Backing kita Sepenuhnya Atau sebenarnya Mereka hanya mengambil Kesempatan Dalam kesempitan Ya Karena dia juga Akan mengambil Keuntungan Kalau kita berhasil Menyelesaikan Satu tugas Yang berat ini Ya Tapi anyway Regardless of that Kita gak usah Terlalu pusing In detail Yang penting Ada yang mendukung kita Kita akan melakukan Sebaik mungkin Perkara Kedepan kita harus Berjuang lagi Untuk Memastikan Hal yang Masih toksik Ini masih Nempel Atau tidak Itu lain hal Karena sekarang Mau tidak mau Kita lagi Menggunakan Sendok yang besar Sehingga Semua masih terbawa Tetapi Kita membutuhkan Energi Dari semua Yang akan kita Sendok tersebut Istilahnya Seperti itu Nah Hari Jumat Ini baru Kita bisa melihat Bagaimana Bentuk dari Kesepakatan Akhirnya Memang Satu Dan lain Pihak Kita juga Secara Sadar Gitu ya Ingin Agar Kesepakatan ini Bisa dimulai Bisa Berfungsi Segera Gitu ya Dan kita Menyadari Bahwa Bagian Dari Kesepakatan Ini Barangkali Masih ada Tanda tanya Jadi kita Sendiri Agak Memaksakan Bahwa Ini harus Selesai Segera Ada Ketidaksepakatan Gimana caranya Supaya bisa Segera Sepakat Tanda tangan Dulu Nanti Bagaimana Menyikapi Perbedaan Ini Kita bisa Pikirkan Belakangan Karena yang Paling penting Sekarang Jadi dulu Gitu ya Jadi dulu Jadi kalau misalnya Schedule Schedulenya Jadi dulu Gitu Ada Kejelasan Bisa Issue Surat Formal Gitu ya Baru Kemudian Nanti Kalau dalam Pelaksanaannya Ada perubahan Maka kita Bisa Membuat Justifikasi Atau Membuat Penyesuaian Kira-kira Seperti itu Penggambarannya Tapi Memang Dari awal Ini Kita Harus Sangat Jaim Itu yang Saya rasakan Sangat Jaim Jadi Kita Sangat Berhati-hati Bicara Jangan Sampai Kita Terlihat Bodoh Atau Terlihat Tidak Menguasai Apa yang Sedang Kita Lakukan Padahal Sebenarnya Situasinya Sangat Goyah Gitu ya Jadi kita Sok Yakin Sok Tau Barangkali Dan Di satu Sisi Kita Memang Perlu Meyakinkan Di sisi Lain Kalau kita Mau Meyakinkan Diri Kita Sendiri Yang Kita Tau Persis Kita Tidak Yakin Maka Ya Useless Maksudnya Ya Tidak Bisa Tapi Bagaimanapun Juga Yang Diselamatkan Adalah Ekspresi Dari Keyakinan Kita Hari Sabtu Bulan Yang Konjungsien Dengan Lily Dan Oposisi Dengan Saturnus Dan Mars Itu Hari Sabtu Ini Bukan Hal Yang Menyenangkan Sebenarnya Kalau Saya Terutama Karena Saya Tipe Yang Lebih Senang Menyendiri Dan Ini Juga Ada Kebutuhan Untuk Menyendiri Tapi Tidak Bisa Menyendiri Karena Apa Karena Kita Harus Ditepon Dan Di Pertanyakan Apakah Mengenai Satu Hal Yang Kita Tidak Ingin Menyebutkan Sebetulnya Tapi Kita Dipaksa Untuk Menyebutkan Something Like That Ini Tidak Nyaman Cuman Memang Terutama Karena Kita Juga Ingin Melindungi Pihak Pihak Yang Kuat Jadi Kita Tidak Mau Membuat Reputasi Dari Orang Penting Dalam Kehidupan Kita Itu Buruk Tetapi Ada Ancaman Terhadap Reputasinya Mereka Begitu Reputasinya Terganggu Mungkin Hal Besar Bisa Terjadi Dan Kita Tidak Mau Dalam Posisi Yang Membocorkan Tanda Petik Informasi Penting Tersebut Tapi Kita Ditekan I don't know Why Tapi Itu Yang Bisa Saya Pahami Dari Gambarnya Seperti Itu Hari Minggu Kita It's All About The Relationship Dan Untungnya Memang Emosi Yang Sangat Intense Terutama Dari Hari Sabtu Kemarin Itu Sudah Mulai Bisa Kita Pegang Tidak Sepenuhnya Nyaman Karena Kita Masih Berkewajiban Untuk Menutupi Sesuatu Sepertinya Itu Yang Terjadi Ada Informasi Yang Kita Tutupi Tetapi Kita Sudah Lebih Lebih Tenang Barangkali Itu Istilahnya Lebih Tenang Saja Nah Hari Senin Depan Tanggal 22 Kita Lihat Bulan Akan Oposisi Dengan Mercurius Retro Bulan Akan Conjunction Dengan South Node Yang Station Ini Juga Intense Banget Mungkin Kita Harus Membuat Argumen Yang Yang Heavy Jadi Senin Pekan Depan Akan Ada Argumen Yang Heavy Pekan Depan Dan Ini Sebentar Lagi Akan Ada Bulan Purnama Di Scorpio Pada Tanggal 24 Nanti Detailnya Kita Bacakan Untuk Bacaan Yang Berikutnya Tapi Memang Kalau Kita Lihat Dari Temanya Pekan Kali Ini Kita Lihat Memang Ini Adalah Satu Perjalanan Dimana Kita Mulai Berani Untuk Membuka Diskusi Conversation Tentang Hal Baru Kemudian Diikuti Dengan Perasaan Bahwa Ya Kita Bisa Memenangkan Situasi Ini Pada Hari Rabu Dan Kamis Saya Melihat Lebih Banyak Dukungan Untungnya Baru Hari Jumat Kita Memang Bisa Menemukan Kejelasan Tentang Paling Tidak Update Terakhir Atau Situasi Terakhir Kesepakatan Ini Tetapi Kita Mengupayakan Jadi Dalam Pekan Kerja Kali Ini Adalah Kita Mengupayakan Supaya Kita Mendapatkan Satu Bentuk Draft Final Atau Final Tentang Satu Konsep Yang Kita Akan Uji Coba Kemudian Tetapi Kemudian Kita Lihat Sabtu Dan Minggu Ini Terutama Sabtunya Kita Harus Jadi Kan Ada yang Kita Paksakan Supaya Terjadi Kesepakatan Ini Jadi Kita Memang Memaksakan Satu Kesepakatan Itu Yang Paling Clear Dan Kita Harus Mempertanggungjawabkannya Hari Sabtu Baru Nanti Hari Senin Depannya Kita Berargumen Terhadap Apa Yang Sudah Kita Hasilkan Pada Pekan Kali Ini Apa Yang Kita Hasilkan Pekan Kali Ini Adalah Mematangkan Dengan Paksa Atau Dengan Cepat Dengan Rapid Apa Yang Menjadi Satu Konsep Baru Kira Kira Seperti Itu Kita Membuat Satu Konsep Baru Sebenarnya Belum Completely Ready Tapi Tapi Kita Ready Ready Kita Harus Punya Satu Usulan The All Encompassing Hand Ini Menunjukkan Bahwa Kita Situasinya Sangat Tidak Nyaman Kita Berteriak Minta Tolong Tetapi Tidak Ada Yang Nolongin Sehingga Yang Nolongin Itu Bagian Dari Jiwa Kita Yang Berusaha Untuk Mengembalikan Kita Pada Titik Yang Sane Sane Bahasa Inggris Sane Yang Yang Kita Bisa Bisa Aware Dengan Kondisi Kita Kalau Kita Lihat 20 Atau 2 You are An essence Of my Exist Who am I A mirror In your Hand Whatever You do I will Do I am Your Irresistible Reflection With Every Breath I feel My Heart Is Beating With Yours In Your Joy I Am Exuberant In Your Sadness I Am In Sorrow If You Are Bitter I Become Bitter If You Are Grace I Become Grace My Joy Is When I Am Bewildered In Your Beauty And Taste The Sweetness Of Love In Your Leaves If I Pick A Rose Without You It Become A Thorn In My Hand If I Am The Thorn I Become The Jadi Ini Adalah Kayaknya Negosiasi Saya Melihatnya Lebih Negosiasi Dengan Orang Itu Sebenarnya Juga Sama Dengan Struggling Dengan Kita Jadi Kita Sedang Competing Dengan Seseorang Dimana Kita Sebenarnya Melihat Refleksi Dari Diri Kita Jadi In Satu Sisi Itu Seperti Musuh Bubu Yutan Karena Kita Mengerti Apa Yang Akan Dia Lakukan Which Is Kesempatan Kita Menang Hanya 50% Tapi Somehow Dia Juga Mengerti Kita Sepenuhnya Seperti Itu Atau Kalau Situasinya Bukan Competition Andalah Situasi Dimana Dari Kitanya Sendiri Kita Tuh 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 Gak Ada Yang Bantu Kita Sehingga Kita Membutuhkan Bayangan Dari Jiwa Kita Untuk Mampu Membuat Kita Menjadi Lebih Kuat Tetapi Dia Kayak The Devil's Advocate Dari Bagian Dari Diri Kita Yang Mempertanyakan Yang Membuat Dialog Berat Dengan Kita Setiap Hari Jadi Kita Sangat Berkonflik Tapi Kita Dibantu Dengan Sosok Dimana Orang Mengatakan Hal-hal Yang Harsh Kepada Kita Untuk Kita Bisa Survive Wow Ini Kayaknya Emang Pekan Yang Berat Let Let me See Iya Jadi Kan Clear Banget Disini Gambar Dua Kartu Kiri Dan Tengah Ini Kan Semua Tentang Bagaimana Kita Mencoba Keluar Dari Masalah Besar Dengan Melakukan Upaya Yang Super Heavy Tapi We Will Make It It's Just The Timing Aja Lihat Kita Lihat Gambar Bulannya Udah Kita Lewatin Aja Apapun Perjuangan Yang Harus Kita Hadapi Kita Lakukan Semaksimal Mungkin Kita Hanya Perlu Bertahan Berbuat Sebaik Mungkin Sampai Waktunya Selesai Nanti Akan Selesai Sendiri Tapi Saratnya Adalah Kita Bertahan Bertahan Dengan Mengoptimalkan Semua Kemampuan Yang Ada Di Kita Bertahan Don't Give up Bertahan Don't Give up Itu Hemat T Becoming Grounded Getting Back to Earth Practically And Centered Balance And Calm Ya Clear Banget Ini Juga Balance And Calm Jadi Kenapa Kita Harus Balance And Calm Karena Kita Diterpah Angin Ribut Yang Sangat Kencang Sehingga Yang Dibutuhkan Sekarang Adalah Kita Tidak Jatuh Karena Berdiri Lagi Susah Yang Dibutuhkan Kita Adalah Balance Kita Ambil Kuda Kuda Sehingga Kita Tidak Terjatuh Dan Tetap Tenang Wah Luar Biasa Nah Kalau Yang Disini Spiritual Path Your True Belief Are Becoming Clearer To You Which Prompt You To Make Necessary Life Changes Jadi Ada Memang Kalau Kita Bisa Keluar Dari Situasi Yang Berat Ini Ada Perubahan Dari Spiritualitas Kita Semakin Yakin Dengan Apa Yang Menjadi Keinginan Kita Apa Yang Menjadi Kekuatan Kita Moving This card Indicates You Are Moving Or Just Moved Into A New Home Mungkin Ini Yang Terjadi Kita Harus Keluar Dari Situasi Yang Biasanya Adalah Tempat Yang Kita Bertahan Become The True You Warata Show The World Who You Really Are And What You Are Born To Do Jadi Kalau Saya Ini Lebih Melihat Energi Dari Bulan Baru Di Aries Ini Sudah Mulai Berfungsi Dengan Optimal Pada Pekan Kali Ini Kita Mulai Menunjukkan Siapa Diri Kita Kita Nggak Lagi Hanya Ngikutin Perubahan Besar Akan Terjadi Bahkan Kalau Perlu Kita Pindah Pindah Dalam Arti Kata Physically Karena Itu Adalah Ya Memang Sudah Timingnya Akan Berat Ya Tetapi Kalau Memang Sudah Waktunya Ya Sudah Waktunya Something Like Hijrah Or Something Like That Tapi Tidak Harus The Lady Of Lightning Surprises Sometimes Shock Total Paradigm Shift Ini Sudah Dua Kali Berarti Ini Memang Ini Jumping Kartunya Memang Ada Perubahan Yang Luar Biasa Perubahan Yang Luar Biasa Kita Nggak Bisa Prediksi Tapi Kalau Kita Lihat Dari Gambar Sini Itu Sebenarnya Adalah Uranus Yang Konjungsian Dengan Jupiter Ya Perubahannya Itu Karena Ada Perubahan Kepemimpinan Or Something Like That Gitu Ya Atau Orang Penting Dalam Kehidupan Kita Apapun Yang Terjadi Dengan Mereka Berdampak Kepada Kita Atau Kita Yang Mengambil Peran Kita Menjadi Pemimpin Buat Diri Kita Sendiri Dan Kita Menolak Untuk Berada Di Bawah Kekuasa Berada Di Leo Tadi Yang Saya Cerita Mulai Hari Rabu Kalau Tidak Salah Disitulah Dimana Kita Mencoba Untuk Mengklaim Teritori Kita Setelah Perubahan Tersebut Perubahannya Mungkin Terjadi Di Awal Pekan Nah Ekspektasi Kita Tuh Kan Tadinya Ya Udah Non Aktif Gitu Ya Gak Kemana Mana Warnanya Kan Kayak Tidur Gitu Beku Gitu Freeze Gitu Tapi Yang Hidden Influencenya Adalah Ternyata Ada Angelic Help Ada Miraculous Aid Ada Bantuan Dateng Yang Kita Gak Tau Kan Bantuan Dateng Dari Atas Bawah Kiri Kanan Kita Gak Tau Arah Dari Mana Yang Kita Gak Bisa Prediksi Dari Awal Tadi Ya Fungsi Uranus Yang Conjunction Dengan Jupiter Itu Kerasa Banget Jadi Dia Membantu Advisenya The Spiral Dance Circuitous Route Perception Jadi Ini Rute Circuit Jadi Artinya Kayak Muter Gitu Ya The Spiral Dancer Moves With Her Rhythm And Steps To Music Only She Can Hear She Takes You On A Path That Is Winding And Circular Circular Jadi Winding Itu Kan Susah Circular Kayak Muter Muter Gitu Kayak Kita Gak Kemana Mana Tapi Kita Jalan Terus See Assure You That What You Experiencing As A Setback Is Really A Part Of The Upward Spiral See Jadi Kalau Kita Melihat Kayaknya Semua Hancur Lebur Kayak Jatuh Lagi Mulai Dari Nol Lagi That Is Not The Case Kita Itu Sedang Mau Naik Tetapi Sesuatu Yang Yang Jalan Buntu Kita Nggak Bisa Naik Dengan Cara Itu Kita Maka Harus Turun Dulu Dia Ingin Nangkap Cicak Di Langit Langit Dia Naik Ke Satu Tempat Yang Paling Tinggi Disitu Tetapi Yang Paling Tinggi Disitu Tetap Tidak Sampai Ke Langit Langit Kalau Dia Mau Sampai Ke Cicak Dia Harus Dengan Cara Lain Harus Dibantu Sama Saya Misalnya Untuk Bisa Nangkap Cicak Kalau Memang Mau Nah Kira Kira Seperti Itu Cuman Pada Saat Itu Saya Tidak Mau Bantuin Karena Saya Takut Gitu Tapi Situasinya Seperti Itu Jadi Kita Kira Seperti Si Kucing Itu Mengira Kalau Dia Naik Ke Tempat Yang Tinggi Maka Dia Akan Punya Lebih Besar Kemungkinan Untuk Sampai Ke Langit Langit Tetapi Enggak Gitu Enggak Sampai Situ Enggak Akan Karena Enggak Ada Lader Yang Berikutnya Dan Enggak Ada Orang Yang Bisa Bantu Di Poin Tersebut Sehingga Dia Harus Turun Dulu Sehingga Ada Yang Akan Membantu Yang Lebih Memungkinkan Untuk Sampai Ke Puncak The Phoenix Ini Possible Outcome Resurrection Surrender To Change Jadi Ikuti Saja Perubahan Yang Sepertinya Setback Atau Kemunduran Itu Belum Tentu Merupakan Satu Kemunduran Kalau Pengabarannya Seperti Ini Justru Sebaliknya Dia Adalah Seperti Mencari Ancang Ancang Yang Lebih Kuat Nah Kita Masuk Ke Tarot Yang Klasik Ini Tiga Kartu Major Arcana Di Challenge Di Saran Dan Di Outcome Jadi Kalau Situasinya Itu Minor Arcana Jadi Menurut Saya Ini Kan Situasi Sementara Launching Long-term Plans Foresight Things Set In Motion Ini Kan Seperti Perjanjian Yang Kita Upayakan Tersebut Tetapi Sebenarnya Tidak Ada Yang Pasti Nah Challenge Nya Adalah Saat Ini Kita Sukar Sekali Untuk Melihat Fairness Keadilan Yang Sesuai Dengan Etika Hukum Dan Accountability Kita Tidak Bisa Menemukan Ini Kayaknya Semuanya Serba Dipertanyakan Tingkat Fairness Padahal Kita Lagi Ngomongin Satu Hal Yang Sifatnya Adalah Keadilan Basis Basis Basisnya Keadilan Tetapi Kenapa Sukar Untuk Mendapatkan Keadilan Advisenya Adalah Kita Harus Bisa Melihat Situasi Ini Sebagai Situasi Dimana Tidak Semua Hal Itu Sudah Kita Ketahui Saat Ini Tidak Kita Akan Mengambil Satu Keputusan Dengan Banyak Asumsi Dimana Asumsinya Belum Tentu Benar Kita Berada Di Situasi Yang Ada Lightning Tadi Ada Shocking Truth Yang Kita Nggak Nyangka Dan Itu Kita Harus Prepare Bahwa Yang Kita Pikir Adalah Keputusan Terbaik Paling Akhir Karena Kita Sudah Mempertimbangkan Semua For your Information Tidak Semua Itu Berada Di Permukaan Untuk Bisa Menjadi Basis Untuk Pertimbangan Kita Nah Outcome Nya Adalah Kita Tetap Bisa Optimis Karena Ada Renewal Ada Hal Yang Baru Ada Boundlessness Jadi Nggak Yang Kita Pikir Adalah Keterbatasan Belum Tentu Itu Satu Keterbatasan Peace Atau Kedamaian Serta Astrologi Astrologi Ini Untuk The Star Jadi Intinya Adalah Tidak Semuanya Ada Berada Di Tempat Dimana Kita Membutuhkan Untuk Pertimbangan Tetapi Kita Harus Menyelesaikan Satu Kesepakatan Which is Kita Akan Paksakan Gitu ya Karena Kita Sedang Dalam Periode Membuat Perencanaan Jangka Jauh Tetapi Jangan Takut Karena Hasilnya Adalah Kita Tetap Akan Optimis Dengan Apa Yang Sudah Kita Upayakan Pada Saat Ini Kita Mencoba Untuk Balance Tapi Itu It's Quite A Challenge Untuk Menutup Bacaan Kali Ini Guides Nya Adalah You Are In Control In Control Don't Give Your Power Away You Are Far More Powerful And Wise Than You Imagine Jadi Yang Paling Penting Adalah Kita Percaya Diri Pada Saat Ini Situasi Akan Membuat Kita Tergoyah Dan Yang Nomor Satu Crumbling Down Nanti Self Estim Atau Self Confidence Kita Don't Do That Kita Lebih Powerful Dari Apa Yang Kita Pikirkan You Are In Control Terutama Kalau Kita Menyadari Fully Aware Dengan Apa Yang Kita Lakukan Jangan Lepas Kendali Jangan Freak Out Jangan Freak Out Tenang Lihat Lihat Lagi Pelan Pelan Lihat Semua Sisi Dan Kalau Semua Sisi Sudah Kita Lihat Dan Ternyata Memang Masih Tidak Masuk Akal Ketahu Memang Belum Saatnya Semua Informasi Itu Dimaksudkan Untuk Muncul Pada Saat Ini Ada Sudden Truth Yang Akan Keluar Terutama Pada Saat Bulan Purnama Di Scorpio Halo Scorpio Remember Disitu Tempatnya Dari Yang Gelap Muncul Kepermukaan Bulan Di Sinari Matahari Dan Semua Yang Berada Di Dalam Kegelapan Akan Terlihat Shadownya Akan Terangkat Tapi Itu Baru Pekan Depan Oke Wanita Indra Saya disini Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya